Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Crouter Trading. Pada video kali ini, saya akan membuatkan forecast dan analisa mingguan untuk Pair Forex, Indeks Matuang Dolar Amerika Serikat, dan juga untuk SAW USD atau Gold. Nah untuk analisanya kita mulai dari AUD USD dulu. Nah untuk AUD USD, boleh kita lihat di sini. Harga sudah mencapai area dimenya di sini. Dan setelah mencapai dimen, harga langsung bergerak naik. Akan tetap untuk harga. Jika kita lihat secara time frame 1 jamnya, harga menendakkan rejection setelah mencapai area supply di sini. Saya copy dulu. Jadi untuk AUD USD, untuk pergerakan naik selanjutnya, tunggu harga breakout dulu, area supply ini. Jika nanti mampu di breakout, maka untuk AUD USD, akan bergerak naik sampai, bisa nanti sampai, bisa nanti sampai ke sini. Pertama di sini. Pertama di sini. Lalu ke sini. Dan ke resisten di harga. 0.73.934. Akan tetap jika nanti, suplai tidak mampu di breakout, maka untuk AUD USD, akan dibentulkan lagi sampai, ke area dimenya di sini. Dan nanti selama mencapai dimen, kemungkinan untuk harga bisa nanti, bergerak naik kembali. Nah maka dari itu, sebaiknya nanti menggambarkan, sebuah area supply di sini. Jika nanti supply di breakout, maka harga akan bergerak naik. Tetapi jika tidak, maka untuk harga nantinya bisa dipantulkan, sampai ke area dimenya lagi. Nah boleh nanti menggambarkan, untuk AUD USD seperti ini. Lalu untuk Aero USD, boleh kita lihat di sini. Harga sudah memasuki area dimen, untuk harganya boleh dilihat di sini. Dan juga hampir mencapai, support ranannya. Ditarik-tarik di sini, ke sini. Nah jika nanti untuk harga, tidak berbedaan untuk area dimenya ini, maka untuk Aero USD, bisa nanti bergerak naik sampai, ke resisten di sini dulu, di harga, 1.14621. Jika nanti resisten ini mampu di breakout, maka untuk Aero USD, bisa bergerak naik sampai, ke resisten selanjutnya, atau area suplai di sini. Untuk pergerakan naik selanjutnya, tunggu harga breakout lagi, area suplainya ini. Jika nanti mampu di breakout, maka untuk Aero USD, bisa lanjut naik nanti sampai, pertama nanti ke sini, lalu ke sini, dan ke sini. akan tetap jika nanti, tidak mampu di breakout, maka untuk Aero USD, akan dibantulkan sampai, ke area dimenya lagi. Nah kemungkinan untuk harga nantinya, jika belum breakdown area dimenya ini, maka harga bisa naik sampai, ke resisten ini dulu, lalu jika mampu di breakout, maka akan lanjut naik sampai, ke area suplainya di sini. Akan tetap jika tidak mampu di breakout, maka untuk Aero USD, bisa dibantulkan lagi sampai, ke area dimenya di sini. Dan sebaiknya nanti memperhatikan, untuk area dimenya ini, jika nanti mampu di breakdown, maka untuk harga bisa turun sampai, ke area dimenya selanjutnya. Nah menurut saya nanti untuk Aero USD, akan lebih cenderung konsolidasi, di area dimenya ini, dan juga di area suplainya nantinya. Nah boleh nanti menggambarkan, untuk area USD seperti ini. Lalu untuk JVP USD, boleh kita lihat di sini, secara gambaran daily-nya, untuk harga hampir mencapai, area dimenya di sini. tetapi jika kita lihat secara 4 jamnya, untuk harga sekarang, sudah memasuki area suplai di sini. Jadi nanti untuk harga, bisa nanti dipantulkan sampai, ke area dimenya lagi. Untuk area suplai ini di harga, saya copy dulu. Nah boleh nanti dilihat untuk harganya di sini. Untuk pergerakan naik selanjutnya, tunggu harga breakout dulu, area suplai yang ini. Jika nanti mampu di breakout, maka untuk JVP USD, bisa nanti naik sampai, ke area suplai selanjutnya, atau nanti pertama ke sini dulu, lalu kedua di sini, lalu ketiga nanti, di area suplainya. Untuk harganya boleh dilihat di sini. Akan tetap jika nanti, suplai ini tidak mampu di breakout, maka untuk JVP USD, bisa nanti dipantulkan sampai, ke area dimenya lagi. Atau sampai, ke support channelnya di sini. Sebelah lagi di sini. Nah kemungkinan setelah harga nantinya, mencapai support channel, kemungkinan untuk JVP USD, akan bergerak naik nantinya. Karena secara channelnya, boleh kita lihat setelah harga mencapai support channel, harga dipantulkan ke atas, dan mencapai, resistance channelnya di sini. Nah kemungkinan nanti untuk JVP USD, akan bergerak naik nanti, setelah mencapai area dimenya di sini. Akan tetap jika nanti area dimenya bisa di breakdown, maka untuk harga bisa lanjut turun, sampai, ke sini dulu, lalu ke sini, dan ke sini. Nah maka dari itu, secara dailynya boleh nanti menggambarkan, sebuah area dimenya di sini, karena jika nanti area dimenya bisa di breakdown, maka harga kan lanjut turun sampai ke sini, akan tetap jika nanti tidak di breakdown, maka untuk JVP USD, bisa nanti bergerak naik sampai, ke area supply yang di sini. secara 4 jamnya, boleh nanti menggambarkan, area supply yang ini dulu, jika nanti mampu di breakout, maka untuk harga bisa nanti naik sampai ke sini, akan tetap jika tidak di breakout, maka untuk JVP USD, akan turun lagi sampai, ke area dimen di sini. Nah boleh nanti mengembarkan, untuk JVP USD seperti ini. Lalu untuk indeks mata uang dollar Amerika Serikat, atau DXY, boleh kita lihat di sini, saya akan menarik Fibonacci, dari sini, ke sini. Nah boleh kita lihat untuk harga, setelah mencapai area reversalnya, harga menandakan rejection di sini. saya tentu dulu, di sini. Nah kemungkinan untuk DXY, bisa nanti turun untuk koreksi, sampai, ke support yang di sini. Akan tetapi biasanya untuk harga, akan naik dulu, lalu nanti turun sampai, ke support yang di sini. Lalu setelah mencapai support yang di sini, kemungkinan untuk harga, akan bergerak naik kembali, sampai ke resistennya di sini. Kemungkinan untuk DXY, akan naik dulu nantinya, lalu turun sampai ke supportnya di sini. Akan tetapi jika harga, 95.347 mampu di breakout, maka untuk DXY, bisa lanjut naik sampai, saya tarik lagi di sini. Jika nanti mampu di breakout, maka untuk DXY, bisa lanjut naik sampai, ke sini. Yaitu di harga, 96.618. Akan tetapi jika nanti tidak mampu di breakout, maka untuk DXY, bisa nanti dibantulkan, sampai ke supportnya di sini. Nah maka dari itu, boleh nanti mengembarkan, sebuah resisten di harga, 95.347, lalu beberapa support di sini. Jika nanti resistennya tidak mampu di breakout, maka untuk DXY, akan koreksi dulu ke supportnya di sini, lalu nanti naik kembali. Akan tetapi jika nanti, harga langsung breakout, 95.347 ini, maka untuk DXY bisa lanjut naik sampai, ke 96.618. Boleh nanti menggembarkan, untuk DXY seperti ini. Lalu untuk saw USD atau emas, saya masih menggunakan, analisa yang ini, harga sedang berada, di resisten teralannya. Nah jika nanti, resisten teralannya mampu di breakout, maka harga akan lanjut naik sampai, ke sini, pertama nanti ke sini, sebentar, di sini, lalu ke sini, dan ke sini. akan tetapi jika nanti tidak mampu di breakout, maka untuk harga akan turun dulu untuk retest, ke area demand di sini, lalu nanti bergerak naik kembali. saya ubah dulu time frame-nya. Nah kira-kira untuk resistennya ini, resisten teralannya, di harga, 1.8.7.1. jika nanti, jika nanti resisten ini mampu di breakout, maka harga akan lanjut naik sampai ke sini, ke target yang tadi, akan tetapi jika nanti, tidak mampu di breakout, maka untuk saw USD, akan turun dulu sampai ke area demand-nya, turun ke area demand, lalu nanti naik sampai ke targetnya yang tadi, atau sampai ke resisten teralannya lagi. Nah maka dari itu, sebaiknya nanti menggambarkan sebuah teralannya di sini, ditarik dari sini, ke sini. Jika nanti mampu di breakout, maka harga akan lanjut naik sampai ke targetnya di sini, akan tetapi jika nanti tidak mampu di breakout, maka untuk saw USD, kemungkinan akan turun dulu ke area demand, lalu nanti bergerak naik kembali. Nah boleh nanti mengembarkan untuk saw USD seperti ini. Nah kira-kira bagi itu, forecast dan analisa mingguan untuk per forex, indeks matuang dolar AS, dan juga untuk saw USD atau mas. Sekian dari video ini, terima kasih.